Sekarang unboxing saya beli di salah satu toko online sama di eh ya anggap lagi online poin entah dipeh buka pada apa saya anggap di online ini saya beli saya beli berarti iya beneran saya saya beli nampak ada endorse-endosan karena ini burni saya beli lebih saya coba review sedikit merek dagangnya apa penjualnya nggak usah disebutin kita buka saya bukan paksa saudara-saudara saya membuka sana ntar kelihatan si penjualnya nama penjualnya saya enggak perlulah karena saya beli saya enggak beli hai 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 tuh unboxing yang agak susah bukanya total ayolah kita sedih betot kita potong disini ya sudah terbuka di dalamnya ini kita jadi double lagi pakai plastik bubble wapping beberapa namanya lupa tapi saya bisa apa sebenarnya pisau udah saya pengen beli duluan tapi enggak kebagian habis stok sekarang nih kegagang kayu ya ini pokoknya hai 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 pirgiros bulnos ukuran 25 cm kita buka masih Oh ini dia di sini toh kan korang dulu-dulu ini apa ujungnya di depan Hai ini di dalam Oke nyipir giro ngeliatan oke nih nih ninta kayunya apa-apa yang kotor saya nggak tahu warna kayunya agak merah Hai wangi-wanginya Hai wangi kok saya bilang saya nggak suka wanginya agak-agak gimana gitu hai 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 kipir giro saya punya pergi yang biasa pergi apa set itu ukuran 16-18 saya lupa kita segitulang saya coba pernah asa tajemen lumayan makanya saya penasaran nama pirgirosnya kayak gimana ini pirgi bikinan turki bahannya apa saya enggak tahu Hai pos dipegang Hai sedikit licin gagangnya nanti pasti saya asa lah Hai tapi bentuknya sih enak ya enggak terlalu gendut biasa kemarin kalau si di murah besok yang sini lebih tebal itu ini enggak Hai bentuknya sokel walaupun kelihatan agak gendut dikit sih oke nanti saya asa Hai pilih rostblos Hai 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 sentilin ya itu kemarin kesetilin yang nonton banyak ada sendirin doang matanya masih bawaan pabrik biasalah masih sedikit apa masih berasa barat-barat kasarnya kebohan pabrik beda kalau mata udah di asap bakalan halus ini ini harganya sih enggak enggak mahal-mahal bukan enggak mahal ya masih di bawah-bawah pisau-pisau renok FD gitu di tiga tujuh lima kayak apa tiga-tiga lima tiga-tiga lima ya udah aku lupa boleh segituan di bawah 400 misalnya nanti saya sah nah begitu cobain beden ini kau yang kemarin saya punya itu gagangnya pecah letak mudah-mudahan ini enggak kita berdoa aja kalau ortak ya kita ganti gagah sekian aja dulu nih cuma unboxing asal-asalam buat YouTube iseng-isangan doang nanti kita sah kita bandingin tajamnya ini terserah saya mau flatin nih apa enggak di microbevel sepertinya karena saya yang kemarin untuk si Virgil itu juga matanya terlalu tebel jadi harus diapas lagi kena badan sudah sekian kita lanjut ke asanya nggak tahu kapan saya mau pergi dulu menjadi diketik oke lanjut saya mau ngasah ngasah pisau apa kemarin saya unboxing pergi pos yang bulus ini saya pengen asah kemungkinan besar saya akan berada rada plat matanya rada plat ya enggak enggak plat rata pada badan jadi kemungkinan besar ini badannya akan baret baret tapi enggak tahu juga lah lihat bentar dapat derajatnya berapa nih kalau saya bilang badannya bukan badannya pas matanya itu terlalu agak tebel jadi kalau saya bandingin sama pisau saya nih yang pisau rinok dia badan udah enak udah udah dapet kalau ini berhasil lebih tebel dikit-dikit sih enggak banyak dikit cuma enggak ah bah tuh Hai jadi Hai sisi sini mana ya Hai ini ya dulu nih Hai sisi sini nih jempolnya nih kemenangan agak jegluk gitu jadi dinaikinnya agak banyak dibandingin sih Vitorinok udah kita saja kita mulai ngasah ngasih sih ya kalau pisau pribadi bukan pisau pribadi emas saya biasa ngasah di grid-grid enggak kasar-kasar banget karena saya Hai kurang suka sama yang kasar gitu baretnya terlalu dalam nanti apa naikin gridnya agak lama ya mendingin saya di asah halus santai gitu jadi tapi dapet matanya jadi antara hasilnya ya Insyaallah bisa lebih bagus bukan lebih bagus ya benernya bagus-bagus aja sih kalau di grid kasar tapi kalau dikasar itu dalamnya kita enggak tahu dalam bangetnya kayak gimana ya gitu dah itu aja sih cuma saya Hai dapet saya eh kita rasa eh bukan yang ini yang bulnos pergi ke saya yang ini Hai job dulu kita lanjut hai 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 selamat menikmati 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 ya sebenernya kok tajam ya standar sih bisa-bisa apa pukat-pukat gitu cukup tajamnya saya ingin cukuplah buat sembli jadi sembli itu standarnya sih hanya sampai slice kertas lebih kalau biasanya kok kita tuh saya tingkatkan jadi puskat jadi puskat itu tegak lurus secara petak jadi bukan dari samping jadi tegak lurus dan itu buat saya udah cukup kelebihannya pisau ini kalau secara pribadi saya asalnya enak enggak terlalu keras biasa asalnya gampang terus harganya juga enggak mahal-mahal banget 335 untuk ukuran 25 cm mungkin kalau naik yang enggak taulah beda pedagang sekitar segitu ya itu kelebihannya kurangnya kok kurangnya saya kurang suka sama handle-nya berasa licin di tangan jadi kayaknya harus dikasih pembalut ya ya pembalut-nya pembalut-nya pembalut apalah kayak apalah gitu yang biar enggak terlalu kasar atau diapain apa dikanti gagang atau diapa setelah lah teko buat saya ini kalau licin terus gilanya juga agak terlalu lebar di sini ini badannya agak terlebar selebihnya itu aja sih itu mungkin pribadi ya jadi ada juga yang suka yang ada enggak ya ini pribadi overpalsi is oke lah dengan harga sekian nanti kalau ada yang mau buat bahan apa bahan iseng-iseng ganti gagang apa mau di apain apa mau diubah bentuknya ini masih enak apa bodo lurusin dijen bowie apa segala macem itu setelah tuh aja simpulnya itu aja sih enggak banyak-banyak cukup ya cukup lah Hai kinko handle-nya diganti lebih menarik ya Aduh mulai deh isengnya tanjalah kalau ada kegiatan iseng ganti handle sama dipermak ya itu mau buat pribadi sendiri yang suka ya nggak usah Nah cukup sekian Masanya si pergy-ros bonus made in Turkey Oke Terima kasih.